Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah akhirnya saya hari ini karena error jadi harus memakai api dan alhamdulillah bisa tadi Nah untuk itu Saya dalam kesempatan ini akan memadu teman-teman untuk bagaimana meng-create Google Book API ya Pertama teman-teman Masuk dulu ya ke ini Ke halaman Google API ya XCO api Google Sudah saya singkat pakai url biar gampang ya Nah sekarang login ya sama gmail teman-teman ya Mesti punya kan gmail Login Saya ini ya login ya Next Nah benar Nah ini sudah masuk ke halaman ya Halaman konsol Google ya Sekarang kita akan meng-enable ya Kita cari disini book Ini kita aktifkan Google Book ya Enable Nah Kita minta untuk library Misalnya Book suite Oke Kita kasih nama book suite Next Next Lalu kita enable Kita langsung create credential Spesial Google Book API Kita pilih Dari Apa ini ya Web browser aja ya Kupik data Lalu kita klik What Credential I need Klik Nah Kita dapat Apinya Disini ya Teman-teman Teman-teman Ini belum ada Larangan ya Bisa dipakai Untuk semua Proyek ya Kalau cuma pengen Untuk Google Book Alamatnya dikasih Ke Google Book Tapi mendingan Tidak usah ya Tinggal down aja Nah ini Api Teman-teman Semua ya Jadi Sudah punya Satu Api Teman-teman Juga bisa Menambahkan Dengan New Project Kalau misalnya Mau menambah Api lagi Nah ini Kita lihat Sebelum kita Bikin itu Kita lihat Kuotanya Api Kayak ini Kita lihat Kuota Mana Kuota Kenapa Disini Tidak ada Libri 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 Manage ya Coba ya Kita lihat Cek dulu ya Harusnya Oh ini ada Kuotas Disini ada Seribu kali ya Jadi Setelah hari itu Ada Bisa Apa Nyari Setelah ribu Kali Nah nanti Kalau misalnya Kurang Harus ditambah Ini IP Sementara Ini dulu Satu dulu Pakainya ya Nanti saya Kasih tahu caranya Untuk menambah Api lain ya Sementara Di book spot Ini Di book suite Ini masih Satu api Nanti mungkin Ditambah Bisa Nah Agar Panduan ini Bisa berguna Untuk Yang akan Datang Maka Saya pandu Juga Untuk Menambah Project New project Kita kasih Nama Book Suite Juga Create Lagi Mana nih Kok gak bisa Oh ini Book suite Juga Kita enable Cari book Lalu kita Aktifkan Enable Sama kayak tadi ya Enable Lalu kita klik Create Credential Seperti tadi Dari mana Kita bikin aja Dari Web browser Atau kita Bisa juga Web server Tadi kan Web browser Sekarang Web server Lalu kita klik Itu Nah Kita dapat Lalu klik Down Ini ya Udah ya Kita masuk Ke dashboard Nanti Disini Ada Kuotanya Klik Ini Ada Kuota Kuota Seribu juga Jadi nanti Untuk Biar bisa Banyak ya Bikin Api Sebanyak Banyaknya Seperti itu Saya kira Cukup ya Panduannya Mudah Mudahan Bisa Dipahami Langkah Langkah Langkahnya Tadi Pertama Exco Api Google Lalu Login Lalu Nanti Bikin Itu Nah Ini kan Exco Nanti kan Udah Login Berarti Kita Bikin Anu Enable Ini Nanti Klik Enable Dan Setelah Tadi Mudah Mudah Cukup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh